Intro Halo kawan berin, saya Indri Stiani melaporkan langsung dari Kawasan Sains dan Teknologi BGHB Serpong. Tepatnya di depan Laboratorium Hamburan Neutron. Di dalam laboratorium ini dilakukan berbagai macam riset yang memanfaatkan berkas neutron dari reaktor GA Siwabesi. Salah satunya adalah riset neutron imaging. Berikut liputannya. Neutron imaging adalah sebuah teknik revolusioner yang memanfaatkan berkas neutron untuk memberikan gambaran mendetail tentang struktur dan komposisi benda-benda yang sulit dijangkau oleh teknologi lain. Berikut wawancaranya. Teknologi neutron imaging itu sebenarnya mirip dengan teknologi X-ray. Jadi kalau yang membedakan hanya sumbernya. X-ray itu menggunakan X-ray generator namanya, yang di ininya adalah elektron. Sedangkan untuk neutron imaging itu sumbernya, itu adalah reaktor atau sincontron. Nah memang untuk yang teknologi yang baru-baru ini, terutama yang sekarang dilider oleh si Korea maupun Jepang, itu adalah menggunakan siklotron yang lebih kecil lagi energinya. Tapi itu bisa digunakan untuk teknologi neutron imaging. Dengan teknologi neutron imaging, proses eksplorasi dan produksi minyak bisa dioptimalkan. Kemampuannya memetakan posisi minyak dengan tingkat akurasi yang tinggi dapat mempengaruhi efisiensi pengambilan minyak dari reservoir, sehingga dapat menghemat biaya serta mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Berikut wawancaranya. Jadi kalau diperminyakan, itu ada tiga tahap untuk pengambilan minyak. Yang pertama adalah tahap primer. Tahap primer itu sendiri adalah dia cuma ngedrill, jadi kalau misalkan ada lihat dari suatu wilayah, dia berpotensi ininya untuk diambil minyaknya, nah kemudian dia hanya ngedrill aja, dibolongin, dibikin sumur, habis itu minyak akan keluar dengan sendirinya. Itu teknik neutron imaging itu nggak berperan di situ. Nah yang teknik yang di paso yang kedua, itu adalah dia setelah itu yang dibrill di satu, di satu lagi, masih di lokasi yang sama, dibikin satu sumur baru, nah habis itu dia akan yang satu lagi ini akan diisi air dan sebagainya untuk menekan di sini dan akan mengeluarkan di sini. Di situ juga sebenarnya teknologi yang neutron imaging kurang berperan. Nah yang masuk ke yang tahap ketiga itu adalah EOR, Enhanced Oil Recovery, nah di mana di itu nanti neutron imaging akan digunakan untuk melihat efektivitas nanti surfaktan itu dalam mengambil atau bercampur dengan si minyak itu supaya bisa keluar ke permukaan. Menurut Kepala Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir Brin, Abu Halit Rifai, selain berhasil mengkarakterisasi profil dari porositas batuan, neutron imaging juga dimanfaatkan dalam pengamatan tingkat permeabilitas batuan, serta pengukuran residu minyak yang terperangkap di dalam batuan reservoir. Berikut pernyataannya. Alhamdulillah kita telah berhasil mengkarakterisasi dengan baik terkait dengan profil dari porositas di beresen stone tersebut. Kemudian terkait dengan riset ini sangat berpotensi untuk pengamatan terkait dengan permeabilitas dan juga terkait dengan pengamatan residu minyak yang terperangkap di dalam batuan reservoir. Sehingga memang teknologi nuklir yang berbasis dengan neutron di mana neutron tidak bermuatan sehingga memiliki daya tembus yang sangat baik untuk mengamati terkait dengan material khususnya terkait dengan batuan. Kita bisa melihat profil dengan baik terkait dengan struktur baik porositas maupun juga terkait dengan hal-hal yang terperangkap di dalam batuan tersebut. Sehingga teknologi neutron imaging yang ada di Indonesia ini sangat bermanfaat untuk pengembangan riset dan juga tentunya terkait dengan pengembangan enhanced oil recovery yang dapat berkontribusi terkait dengan industri perminyakan Indonesia. Universitas Trisakti dengan PRTABN BRIN mengadakan riset kolaborasi dalam pengembangan surfaktan dari bahan ampas tebu memanfaatkan neutron imaging untuk pengukuran efektivitas surfaktan dalam mengekstrak minyak dalam batuan reservoir. Berikut wawancaranya. Kelebihan neutron imaging itu jadi sebenarnya di neutron imaging itu lebih gampang melihat yang sesuatu yang light element untuk dari atom itu. Jadi kayak misalkan hidrogen, unsur boron, litium itu dia bisa dilihat oleh si neutron imaging langsung. Nah memang idenya sendiri kenapa ngambil di neutron imaging di dalam perminyakan itu dia kita waktu itu berkolaborasi dengan Trisakti. Nah dia itu mengembangkan satu surfaktan. Surfaktannya itu adalah surfaktannya ampas tebu. Jadi dia benar-benar ini lah itu non-kimianya gak terlalu banyak. Jadi hanya ngambil dari ampas tebu atau dari limbah. Nah kemudian dari sini sebenarnya surfaktan itu akan berinteraksi nantinya dengan si minyak. Nah harapannya memang si neutron imaging itu nanti akan mampu melihat kalau waktu saat dia si surfaktan itu berinteraksi dengan si minyak itu seberapa dia bisa mengekstrak dari batuan. Karena sampai sekarang itu di perminyakan yang ada itu tidak ada yang bisa mengekstrak minyak 100%. Sampai sekarang masih hanya paling banyak 60%. Itu juga udah bagus. Nah dengan teknologi imaging, neutron imaging itu nanti kita akan bisa nih melihat kalau misalkan si surfaktan ini dia mampu mengikat sampai tinggi ya berarti kita bisa mengkuantifikasi nih. Bahwa bisa menjamin bahwa si surfaktan ini oke bekerja dengan efektif. Karena dia bisa real time juga secara langsung ya. Insitu ke dalam si sampel. Teknologi neutron imaging sangat berpotensi untuk memperkuat riset dan pengembangan enhanced oil recovery. Keunggulan neutron yang memiliki daya tembus tinggi dapat mengamati dengan baik struktur batuan tempat terperangkapnya residu minyak. Berikut pernyataannya. Ya jadi memang riset terkait dengan enhanced oil recovery ini merupakan sebuah riset yang sangat potensial khususnya di industri perminyakan dan teknologi nuklir khususnya yang berbasis dengan neutron imaging sangat berpotensi untuk dapat memperkuat riset-riset dan tentunya pengembangan terkait dengan enhanced oil recovery ini. Netron yang memiliki keunggulan daya tembusnya yang tinggi dapat mengamati dengan baik struktur dari batuan-batuan yang tempat terperangkapnya residu minyak di dalam batuan reservoir tersebut sehingga riset terkait neutron imaging akan sangat berpotensi untuk menginvestigasi kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan riset bagaimana memaksimalkan terkait dengan memanfaatkan terkait residu minyak yang terperangkap di dalam batuan reservoir tersebut. Sehingga harapannya tentunya karena ini risetnya berbasis dengan fasilitas kita sangat berharap fasilitas neutron imaging yang berbasis kepada reaktor riset GA siwabesi dapat terus secara kontinu dapat kita manfaatkan dengan baik dan lebih khusus lagi untuk memperkuat riset enhanced oil recovery ini. Kawan Brin, demikian liputan mengenai riset pemanfaatan neutron imaging dalam bidang perminyakan. Saya Indris Tiani mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Terima kasih.